Pemerintah menunjukkan komitmennya terhadap pengembangan sektor transportasi di Provinsi Sulawesi Utara demi meningkatkan kunjungan wisatawan lokal dan asing. Informasi selengkapnya dan sejumlah informasi dari dunia ekonomi akan disampaikan oleh Priskyla Dawhan. Ya Priskyla, silahkan dengan informasinya. Baik, terima kasih Elisa. Pemirsa, pemerintah menunjukkan komitmennya terhadap pengembangan sektor transportasi di Provinsi Sulawesi Utara demi meningkatkan kunjungan wisatawan lokal dan asing. Beberapa pengembangan akan dilakukan di Bandara Miangas, Samratulangi, dan Pelabuhan Bitung. Untuk mendongkrak potensi pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, Kementerian Perhubungan Bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen mengembangkan prasarana transportasi yaitu di Bandara Miangas, Samratulangi, dan Pelabuhan Bitung. Pengembangan di sektor transportasi ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan lokal dan asing. Budi menjelaskan, Miangas penting untuk dijaga teritorialnya dan diperhatikan. Oleh karena itu, akan diadakan penerbangan perintis. Sementara untuk Bandara Samratulangi, Budi meminta kepada PT Angkasapura I untuk memperbaiki kualitas agar lebih baik. Sedangkan untuk pengembangan Pelabuhan Bitung, pemerintah memprioritaskan pengembangan pelabuhan dengan membuka peluang investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Miangas itu pulau terluar. Jadi untuk kedua negara, kita penting menjaga Miangasnya sebagai suatu teritori yang penting. Oleh karena juga saya minta secara khusus, kecamatan khusus, dijadikan suatu tempat yang diperhatikan. Karena mungkin mulai minggu depan kami sudah trial operasi di sana. Dan karena memang penduduknya sedikit, yang kita lakukan adalah satu yang namanya penerbangan perintis. Tetapi yang saya minta tolong kepada Pak Gubernur, ciptakanlah kegiatan ekonomi di sana. Apakah perikanan, apakah turis, dan sebagainya bisa dilakukan di sana. Karena dengan ada kegiatan ekonomi, pasti orang-orang yang berpunya mau ke sana. Dan ini menjadi suatu penumpang-penumpang penerbangan menjadi lebih ekonomis. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambei mengatakan, saat ini telah ada penerbangan langsung dari Tiongkok menuju Bandara Samratulangi, Manado. Dengan adanya penerbangan langsung ini, sepanjang tahun 2016 ada sekitar 23 ribu wisatawan Tiongkok yang berkunjung ke Sulawesi Utara. Di tempat ini, sejak tempat 4 Juli yang lalu, sampai hari ini kami sudah diberikan kesempatan untuk membuka charter flight dari Cina. Sampai hari ini, kurang lebih sudah 23 ribu lebih jumlah wisatawan dari Cina berkunjung ke Sulawesi Utara. Mudah-mudahan hal ini bisa berlanjut terus, sesuai dengan program pemerintah Pak Presiden Joko Widodo, dalam rangka meningkatkan pariwisata di Indonesia. Pemerintah menargetkan Sulawesi Utara mampu menyedot wisatawan mancanegara, mencapai 700 ribu orang untuk dalam 3 tahun mendatang. Untuk mencapai target tersebut, selain membuka penerbangan langsung dengan Tiongkok, pemerintah juga menjajaki kerjasama dengan Jepang dan Korea Selatan untuk membuka jalur penerbangan dari Bandara Samratulangi, Sulawesi Utara ke negara tersebut. Nori Utari, Muhammad Reza, Berita 1, Manado, Sulawesi Utara.